Ada putra makotanya membeli saham 80 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah. Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui. Berduanya ada Gibran, ada Keesang. Dari perusahaan yang sama, jadi wakil otorita IKN. Ditangkap, diadili ya. Ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari manajing diri itu perusahaan besar itu dengan presiden. Ayah dari Gibran dan Keesang adalah pejabat negara presiden Jokowi. Jokowi sebagai presiden itu problem. Kemudian Keesang sebagai anak presiden itu problem. Gibran anak presiden. Kahayang Ayu anak presiden. Bobi menantu presiden. Itu persoalan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Ubedillah Badrung. Kang Ubed, Aktivis 98. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Netizen Kang Ubed ini juga akademisi ya. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta. Sehat Kang Ubed? Alhamdulillah sehat Bang. Kang Ubed saya mau tanya nih. Ini Kang Ubed orang yang pertama kali. orang yang pertama kali datang ke KPK membawa kasus dugaan korupsi keluarga Mulyono. Iya, Mulyono. Kang Ubed orang yang pertama. Jauh hari sebelum ribut-ribut masalah blok medan. Kemudian private jet yang digunakan. Jadi jauh sebelumnya Kang Ubed ini sudah pernah melaporkan keluarga Mulyono ke KPK. Kira-kira sudah hampir setahun, dua tahun ya? Dua tahun setengah lebih. Jadi, Netizen, dua tahun setengah yang lalu Kang Ubed sudah pernah melaporkan nih kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkaran Mulyono. Kira-kira seperti gitu Kang Ubed. Dan kemarin kalau nggak salah berulang-ulang Kang Ubed selalu bolak-balik datang ke KPK menanyakan bagaimana tindak lanjut. Apakah KPK sudah melakukan investigasi atau penyelidikan? Kang Ubed, gimana tuh? Kemarin berulang-ulang. Apa tuh pertanyaan? Kemarin tuh datang ke KPK itu, itu yang keempat. Oh, sudah empat kali ya? Yang keempat kali. Oke. Dulu dua tahun setengah yang lalu, itu kita ke KPK. Oke. Sebenarnya motifnya tuh lebih karena, kita dulu ya waktu 1998 menginginkan bangsa ini bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Itu semangat ya? Ya, pemerintahan yang bersih lah. Oke. Ada clean government di situ. Dan proses penegaranya yang good government gitu. Tapi yang terjadi waktu itu, indeks korupsi juga buruk. Hancur. Kemudian kita temukan beberapa korupsi merajalela. Oke. Lalu ada peristiwa menarik waktu itu, dari keluarga yang tadi abang sebut sebagai Mulyono. Ya, Mulyono. Misalnya. Yaitu ada Putra Makotanya membeli saham, 180 juta lembar saham. 180 juta lembar saham. Oke. Di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah kurang lebih. Kita... Ini Putra Makotanya Mulyono? Putra Makotanya Mulyono. Yang sekarang jadi Wapres? Bulat, bukan. Putra Makota yang kedua. Oh, Putra Makota yang kedua. Oke. Nah, lalu yang sekarang kemarin naik jet. Oh ya naik jet, oke. Lalu saat itu para akademisi dan para pengamat, saya diskusilah sebetulnya banyak. Ini mungkin nggak sih? Ini kan dia perusahaannya baru berdiri. Iya. Perusahaan baru? Perusahaan-perusahaan baru lah dia kan. Kemudian kok bisa sampai beli saham, jutaan lembar saham begitu? Dengan angka miliaran. Oke. Dari mana uangnya? Dari mana bidnya? Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk... Mengetahui. Mengetahui. Oke. Menertanyakan. Karena anak presiden kan dapat falsitas negara juga, Bang. Oke. Kan orang bilang, itu kan anak presiden dia bukan pejabat negara. Iya, iya. Ini publik nggak perlu tahu. Kemarin KS-San datang ke PSI itu dikawal oleh paspam pres. Iya. Itu pasti senegara. Dan kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 1999, kalau ya tentang penyelenggaran negara yang bebas bersih dari kolusi dan nepotisme, bukan cuma penyelenggaran negara, keluarga penyelenggaran negara. Keluarga termasuk keluarga, ya. Iya, jadi tepat itu laporannya. Jadi makanya kemudian kita diskusi, kita telusurilah perusahaan, ya kan. Oke. Dengan niat tadi, niat baik, agar bangsa ini menjadi maju, bebas KKN itu. Ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu. Ternyata mereka ini berjajaring dengan, jadi buat perusahaan. Oke. Perusahaan ini, buat bareng dengan anak seorang manajing direktur perusahaan besar. Iya, iya, iya. Jadi manajing direkturnya ini punya anak. Iya. Nah kemudian kerjasama sama anak putra-putra pas ini. Berdua nih ada Gibran, ada Kesang, gitu. Oke. Nah perusahaan ini, ini kemudian kepemilikan sahamnya, Mbak Ritas punya putra kota, dua-duanya nih. Oke, jadi mayoritas saham dimiliki oleh. Dan saat itu, Gibran tuh jadi wali kota. Sudah jadi wali kota? Iya. Jadi posisi wali kota dan dia masih direktur atau komisaris utama. Di sebuah perusahaan? Di sebuah perusahaan itu. Jadi dia pejabat publik, tapi komisaris utama juga, begitu. Conflict of interest? Iya, ada conflict of interest di situ. Nah, lalu kemudian perusahaan-perusahaan mereka ini, tiba-tiba dapat suntikan dua kali ya, jumlahnya ratusan miliar. Kurang lebih, hampir 200, kurang lebih ya. Suntikannya itu dari perusahaan Ventura. Hmm, venture capital. Iya, venture capital. Pertanyaan saya, sebegitu mudah ya, dapat suntikan dana ratusan miliar, kalau mereka bukan anak presiden. Dan perusahaan baru? Dan perusahaan baru. Oke. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kita telusuri, oh ternyata setelah ada uang masuk, yang sekian miliar itu, manajing direktur yang tadi anaknya dalam satu perusahaan dengan anak presiden ini, yang bekerja sama. Tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Oh. Levelnya duta besar, level tinggi lah. Oke, oke. Ini menarik. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Konflik ke interesnya. Betul. Jadi. Memperdagangkan pengaruh ini. Dan itu bukan diplomat karir kan. Iya, bukan. Jadi dari swasta, tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Tentu kita tanya-tanya juga, seberapa hebat ini orang bisa jadi duta besar dari swasta. Beda kalau dia diplomat karir. Iya. Apalagi di negara yang cukup maju. Bukan negara kecil. Bukan negara kecil. Oke. Nah, kan kita jadi tanya-tanya, oh dia punya anak, oh anaknya ada sama anak presiden. Dan bahkan buat satu perusahaan. Oke. Di situ. Jadi setelah uang masuk tuh dari perusahaan Ventura itu, kemudian diangkatlah dia menjadi duta besar itu. Dan perusahaannya terkenal nih, Bang. Oke. Yang kemudian beberapa waktu kemudian, dari perusahaan yang sama, jadi wakil otorita IKN. Oh iya, 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 iya. Jadi. Kelihatan. Kelihatan. Ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Oke. Dan di situ ada relasi juga, antara anak dari manajing diri itu perusahaan besar itu, dengan presiden. Oke. Pertanyaannya, kenapa dia diangkat jadi duta besar? Oke. Kenapa dia diangkat jadi Watimpres sekarang? Jadi Watimpres sekarang? Hmm. Itu tanda-tanda besar. Apalagi perusahaan ini juga bermasalah dalam lingkungan, Mas. Jadi pernah perusahaan ini, Oke. Tersangkut kerusakan lingkungan di Sumatera, Oke. Lalu dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dengan tuntutan lebih dari 70 triliun. Karena dia merusak lingkungan? Karena merusak lingkungan. Oke. Tiba-tiba keputusan di pengadilan negeri, kalau tidak salah ya, itu tidak membayar 70 triliun lebih itu. Iya. Tapi sekitar hanya 80 miliar. Jadi, akhirnya kita, wajar dong kalau saya sebagai akademisi menelusuri, ini ada apa? Kok bisa ada perubahan keputusan? Dari tuntutan yang triliunan, jadi hanya miliaran. Lalu, ya dikaitkanlah dengan itu kan, fenomena ini, apa, manajing direktur dianggah jadi duta besar, kemudian anak-anaknya, kerjasama bahkan perusahaan dan perusahaan, kemudian bisa beli saham sampai 180 juta lembar itu, dan seterusnya. Nah itu, kita bawa ke KPK. Oke. Itu kan bagian dari due process of law ya. Oke. Bahwa kita nggak mau menuduh. Oke. Tetapi kami ingin, Ini diinvestigasi? Diinvestigasi, dan KPK kan sebagai lembaga punya otoritas itu. Oke. Karena itu juga sudah menjadi perbincangan publik saat itu, soal beli sahamnya. ya 180 juta lembar itu. Sudah heboh di media? Sudah heboh di media. Banyak penggemar sudah bicara soal itu. Maka KPK sebetulnya, punya kewajiban hukum, untuk melakukan penyelidikan tuh. Oke. Nah panggil mesin mereka waktu itu. Jawaban KPK waktu itu, maksudnya ini, setelah undang-undang KPK direvisi 2019, posisi KPK itu di bawah rumpun eksekutif. Jadi nggak mungkin kami panggil Presiden Jokowi. Sebetulnya kan nggak ada larangan juga panggil Presiden. Kalau nggak Presiden panggil ya anaknya lah sebenernya. Oke. Anaknya kan ada. Betul. Nah kemarin, Putra Mahkotanya, ini kan ya jadi WAPRES, dengan cara yang tidak etik ya. Melanggar etika. Melanggar etika proses di MK-nya itu. Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Kemudian terakhir Putra Mahkotanya yang satunya naik Prevetjet. Nah. Yang super mewah ya. Super mewah. Dengan harga, itu harga sewanya, itu sama dengan uang UKT mahasiswa baru di satu fakultas. Satu fakultas mas. Saya udah coba hitung tuh. Dan itu kita sudah ambil standar yang menengahnya ya UKT ini. Kan misalnya UKT menengah itu 5 jutaan lah. Kira-kira begitu. Itu satu fakultas ya. Itu satu fakultas itu. Satu anggaran masa baru. Padahal masih banyak mahasiswa yang tersiok-siaok untuk membarukan. Jadi di saat dia bergaya hidup mewah. Hedon. 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 Bisa naik pesawat dengan sekian miliam itu. Z yang sama. Banyak generasi Z yang nganggur. Datanya resmi dari BPS itu ada 9,89 juta genzi menganggur. Jadi bayangkan, susah kerjaan. Tapi Putra Presiden ini dengan gaya-gayanya menggunakan private jet. Makan roti. Makan roti dengan harga 400 ribuan begitu loh. Belanja yang lain juga luar biasa. Barang-barang bermerek. Barang-barang bermerek dan seterusnya. Nah saya kira kan kemudian kita datang lagi ke KPK. Oke. Kemarin ya. Kemarin tuh. Oke. Yang pertanyakan. Yang pertanyakan. Ini keluarga ini flexing kok. Meskipunnya laporan saya ada korelasinya nih. Ini kekayaan dari mana mereka bisa sampai. Harusnya jadi momen ya. Harusnya jadi momen KPK untuk. Memeriksa. Memeriksa. Menusuri. Karena KPK itu tahun 2020 itu sangat nafsu. Untuk menelusuri flexing-flexing keluarga pegawai. Negeri waktu itu. Misalnya kasus di Makassar. Andi Pramono. Namanya namanya ya. Itu kan awalnya flexing anak-anaknya. Iya. Flexing anaknya lalu sama istrinya. Iya. Langsung ditelusuri. Lalu KPK tusuri tuh. Oh ternyata dia. Oh ayahnya kepala Becuke Makassar. Malah salah ya. Kekayanya oh biliaran. Ditanya sama KPK. Dari mana uang ini. Ditelusuri ternyata dari 2012. Iya. Itu ditemukan ada gratifikasi. Harusnya begitu. Yang bersangkutan. Nah terhadap flexing yang semacam itu. KPK begitu nafsu menelusuri ya. Oke. Jauh-jauh lagi. Jauh-jauh lagi. Tapi terhadap ini yang flexingnya jauh lebih parah. Menurut saya. Karena miliaran itu. Harusnya KPK semangat dong. Panggil aja yang bersangkutan. Kenapa takut ya? Kenapa takut KPK itu. Kan itu penting ya. KPK untuk menempatkan. Bahwa KPK tidak tebang pilih. Oke. Karena dalam hukuman ada equality di situ. Ada persamaan. Tapi KPK gak melakukan. Itu kan sampai sekarang. Tapi kemudian KPK terbelah. Terbelah itu. Ada yang minta agar segera klarifikasi. Ada yang enggak. Alasannya. Kayak suang bukan pejabat negara. Ini parah juga nih. KPK ini gak tau kuliah hukumnya gimana ya. Tapi kan undang-undang tadi awal udah sebutkan gitu. Undang-undang menyebutkan. Penjalan negara-negara. Penjalan negara-negara dan keluarganya. Iya betul. Termasuknya diperlukan di Pasal 12. Kalau salah satu undang-undang ini kan. Tidak pilih korupsi kan. Dan lain-lain. Itu sebutnya begitu terang-benerang. Apalagi yang bela-bela sekarang juga adalah para pembantunya Presiden. Iya. Seperti Menkominfo bilang. Iya kan. Apa Kaisang dapet fasilitas pesawat jet pribadi ke Amerika itu dari temannya. Diajak temannya. Apa urusannya Menkominfo. Jadi jurubicara. Jadi jurubicara soal itu. Ini terang-menerang oh. Ini terlihat. Nah jikapun itu dari teman. Misalnya. Tidak dari sewa. Oke. Kalau dari sewa kan uangnya dari mana kan. Panjang penjelidikannya. Jikapun itu dari teman. Apa urusannya teman ngasih ke Kaisang gitu. Iya. Kalau tidak ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan. Dan apakah kalau Kaisang dan Erinda Gunono itu. Kaisang itu bukan anaknya Presiden. Dan Erinda Gunono bukan menantunya Presiden. Lalu temannya mau ngasih fasilitas itu. Itu KPK perlu nusuri. Temannya ini punya perusahaan apa. Ada enggak hubungan perusahaan ini dengan kemudahan-kemudahan fasilitas bisnis mereka. Dalam hubungannya relasi antara bisnis dengan kekuasaan. Jangan sampai perusahaan ini mendapat kemudahan-kemudahan dari negara kan. Iya. Kan itu. Mesti KPK lakukan itu. Oke. Temannya itu siapa sih gitu. Iya. Kan udah terang. Yang ngomong Manco Bimbo ya. Dari temannya gitu. Temannya siapa. Termasuk kemarin saya disusah sama si Noel yang apa dia bilang itu dari temannya juga gitu. Jadi ini mirip nih. Iya. Jadi kalau yang bela sudah para menteri kesayangannya itu saya tanda tanya besar malah. Udah itu mereka terang beneran dari teman. Temannya siapa. KPK saya reka waktunya sekarang untuk melakukan langkah-langkah lebih dalam. Mungkin bukan hanya mengklarifikasi. Artifikasi itu sudah penyelidikan mestinya. Iya. Jadi ini menarik apa yang disampaikan kan Ubed ya. Bahwa seharusnya KPK lebih berani ya melakukan karena walaupun dia berkata bahwa Kaesang ini bukan penyelenggaran negara tapi dia keluarga dari penyelenggaran negara dalam ini bapaknya presiden ya. Kita bisa lihat ya seperti kasus Makassar terus Mario Dendi, Raphael Alun itu kan bermula daripada keluarganya ya. Dan kalau kita berkaca Kang Ubed itu ada metode ya yang digunakan FBI dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan gratifikasi di Amerika. Ada namanya metode lifestyle analysis. Oh oke. Jadi dia memeriksa, dia menganalisa dan dia men-tracking cara hidup, gaya hidup keluarga para penyelenggaran negara yang ada di Amerika. Wow itu. Itu namanya metode lifestyle analysis. Jadi dari metode itu dia bisa menelusuri. Bahkan dia pernah membongkar salah satu direktur FBI yang keluarganya menerima gratifikasi dari metode itu. Harusnya itu dilakukan. KPK bisa itu ya. Iya. Punya otoritas ya. Punya otoritas. Bisa sama dengan PPATK, dengan macam-macam, dengan pajak, macam-macam. Cuman kalau saya lihat ini soal keberanian aja Kang Ubed ya. Iya, iya. Betul, betul. Menarik nih Kang Ubed kan orang yang pertama netizennya melaporkan dua tahun lalu ya. Sebelum ribut-ribut masalah blok medan, kemudian penggunaan jet. Sehingga seharusnya KPK dengan adanya kasus baru blok medan dan penggunaan private jet, ini dijadikan momentum ya. Untuk mengungkap kasus-kasus yang juga sudah dilaporkan Kang Ubed terlebih dahulu kan. Karena jangan sampai ada korelasinya semua kan. Ini tidak hanya Kaisang sebetulnya, termasuk Bobi juga kan. Oke. Bobi juga kan ternyata pernah menggunakan private jet juga. Dan lain-lain. Jadi keluarga-keluarga pejabat itu sebenarnya bisa. Boleh. Saya jadi teringat ini, ketika tahun 2020 Pak ya, ada Sekretaris Mahkamah Agung. Oke, betul ya. Namanya Nur Hadi kan yang sudah menjadi konsumsi publik ya. Itu menerima suap gratifikasi, bukan diterima dia langsung. Iya. Ternyata lewat menantunya gitu. Iya, betul. Keluarga. Ini menantunya, menurutnya kan keluarga. Iya. Itu KPK berhasil tuh. Saya membuat Nur Hadi di penjara. Iya, bisa. Kalau ini anaknya langsung gitu. Iya. Jadi mestinya KPK terang-beneran sebetulnya untuk melakukan upaya pendidikan. Panggil saja mereka. Dan alasan yang disampaikan Kang Ubed, KPK, saya mau jelasin ini Kang Ubed, supaya memberi informasi kepada netizen bahwa setelah revisi, kan KPK berdalil begitu. Iya, iya. Bahwa setelah revisi, kedudukan lembaganya itu dibawah rumpun ekstruktif atau bagian dari rumpun ekstruktif. Lembaganya memang bagian dari rumpun ekstruktif. Tapi dalam menjalankan tugas pendegakan hukum, KPK tetap independen dan mandiri. Iya. Itu undang-undangnya begitu. Jadi, dia tetap bisa memanggil presiden. Mestinya bisa ya. Memang lembaganya berada di bawah rumpun ekstruktif. Iya. Tapi dalam melaksanakan, dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dalam pendegakan hukum, dia tetap independen dan mandiri. Nah, ini harus didengar oleh, bukan hanya oleh netizen ya, tapi oleh KPK juga ya. Kita dengarin mudah-mudahan komisioner KPK. Iya, bro. Tolong didengar ya. Betul, betul, betul. Tapi Anda lebih memahami. Jadi, sebenarnya apa yang Kang Ubet sampaikan ke KPK itu seharusnya ditindaklanjuti ya. Tapi kita nggak tahu apa problem. Ya, mungkin masalah apa ya, keberanian atau apa ya. Sebenarnya KPK bisa belajarkan dalam kasus tadi yang Becokai Makassar itu. Kemudian Nur Hadi, kasus Sentai Mahkamah Agung. Dulu juga sebenarnya di era Bung Karno, tahun 50-an kan ada, kalau tidak salah, ketua MA juga tuh, Jody Gundogusumo. Oke. Yang kemudian ditangkap gara-gara pembantunya yang nerima gratifikasi. Betul. Jadi, sebetulnya terlalu banyak contoh yang membuat KPK itu bisa melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Oke. Nah, saya kira, saya nggak tahu, apakah KPK karena nggak berani, atau karena ada di antara mereka komisionernya itu ikut seleksi tukang-tukang KPK selanjutnya. Mau lulus lagi. Dan lain-lain, saya nggak tahu. Oke. Apa yang membuat mereka tuh begitu ragu, padahal ini sudah sangat ditunggu oleh publik. Oke. Bisa menimbulkan kemarahan publik kalau KPK nggak berespon dengan perintah hukum ya, perintah undang-undang gitu. Kang Ubet, ini kan dua setengah tahun yang lalu, Kang Ubet, sudah temukan ini dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di lingkaran Mulyono. Apakah ketika mulai ribut masalah blok medan, kemudian penggunaan jet pribadi, Kang Ubet langsung menganggap, loh, ini kan dari dua tahun yang lalu memang sudah harusnya diendus. Kita sudah, jadi di dalam laporan kita yang dua tahun setengah lebih itu, dua tahun lebih itu, itu kita sampai menggunakan berbagai teori juga, Pak. Oke. Misalnya, kita menjelaskan tentang fenomena Erza Capitalism. Oke. Jadi munculnya banyak orang-orang kaya. Orang kaya baru. Orang kaya baru, yang dia bukan dari sebuah proses bisnis murni. Oke. Tapi lebih karena dia difasilitasi oleh relasi dengan kekuasaan. Oke. Nah, termasuk anak, menantu ya, Bobi kan menantu ya, dan seterusnya-seterusnya. Itu bagian dari fenomena orang-orang kaya baru, yang sebetulnya dia kaya bukan karena bisnis murni, tapi dia kaya karena kedekatannya dengan kekuasaan. Dan itu pulang, potensi gratifikasi sangat tinggi, dan lain-lain. Dan bahkan bisa, kita juga duga waktu itu, tidak hanya korupsi, tapi juga tindak pidana pencucian uang. Ya, karena bisa jadi. Kenapa ini putra mahkotanya perusahaannya banyak sekali? Ya, ya, ya. Puluhan, Bang. Ya, catatan teman saya sekitar 26 atau 20, apa gitu. Mungkin juga belasan ya, saya kira perlu di cross-check, tapi perusahaan-perusahaan ini, apa kabarnya hari ini? Nggak jelas semua ya? Banyak yang nggak jelas. Informasi yang terakhir, katanya sih lima perusahaannya bangkrut. Oke. Ya kan? Padahal tuh perusahaan itu juga disuntik oleh tadi. yang perusahaan Ventura itu. Jadi uang ratusan miliar itu bukan, dugaan kita ya, bukan untuk mengembangkan bisnis startup-nya itu. Tapi dipakai lagi untuk beli saham, dan seterusnya. Jadi tujuan utama dari perusahaan Ventura yang memberikan sutikan itu, tidak dijalankan oleh perusahaan-perusahaannya. Ini kan berarti uang transit saja. Oke, oke. Itu yang kemudian kita duga. TPPU-nya? TPPU. Oke, oke, oke. Nah perusahaannya kan banyak. Ya itu, ya KPK sebetulnya tinggal. Mudah banget sebenarnya. Iya, kode-kodenya bukti awal itu sudah kita kasih gitu loh. Oke, kalau saya mendengar sekilas apa yang disampaikan Kang Ubed, saya sudah bisa menduga bukti-bukti apa yang Kang Ubed bawa ke sana. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, untuk segera dilakukan investigasi oleh KPK ya. Kang Ubed, kalau Kang Ubed lihat ini kasus Blok Medan, itu kan sebenarnya kalau di dalam yang terungkap di persidangan bahwa kan bukan cuma Bobi Nasution, ternyata di situ ada juga muncul namanya Kahian Ayu ya, anaknya. Dalam pemberian iup tambang itu ya, apakah kalau menurut Kang Ubed ini sudah kelewatan banget nih? Itu sudah kelewatan, berlebihan, terang-beneran. Terang-beneran ya. Jadi KPK saya kira mulai memberi ruang pada keberaniannya, mesti. Ini kan tadi kalau mungkin kesulitan mereka ya, itu karena ada posisi yang masih diharapkan begitu, atau tiadanya keberanian. Karena ada berbagai resiko misalnya. Menurut saya, kalau benar, tidak perlu takut. Saya khawatir KPK ini nggak berani karena terlalu banyak ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Jadi dan hukum harus ditegakkan. Kan ada-ada semacam, ada kium itu. Hukum harus tegak meskipun langit runtuh kan. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ini momentumnya kok. Momentum ya? Kalau nggak dilakukan ini, upaya penelitian menuntaskan KKN keluarga Mulyono ini, ini presiden buruk untuk masa depan Republik ini. Bayangkan Bang, kita berharap 26 tahun setelah reformasi itu, ini kan hilang mesti ya. Paling tidak minimalis lah korupsi itu. Ini yang dulu dikoreksi. Ini yang dulu dikoreksi. Kita di jalanan, ditangkep, dipentung, kita ngalami sembah dan situasi udah siap mati di masa itu kan. Demi agar bangsa ini menjalankan pemerintahnya bersih. Dari KKN. Tapi ternyata hari ini, justru tidak hanya diulang oleh pejabat yang, tapi ini justru di lingkaran istana terjadi. Ini parah ya? Parah. Kalau Kang Ubed bandingkan nih, Kang Ubed ini kan Toko 98, bandingkan dengan rejim Soeharto nih, rejim Mordobar, mana yang lebih parah dengan Mulyono? Ini lebih parah. Lebih parah ya? Jadi saya mau, jadi hampir kehilangan kata-kata yang tepat untuk melabelkan kekuasaan hari ini. Saya belajar cukup banyak teori. Misalnya di dalam teori, dalam beberapa riset itu menyimpulkan ada yang disebut dengan otokratik legalism. Oke. Ini berjalan juga di sini. Kekuasaan memelakukan manipulasi hukum demi kekuasanya. Lewat Travis Yunanang KPK, lewat Unyarong Omnibus Law, lewat putusan MK no. 90, dan lain-lain. Itu kan otokratik legalism. Kemudian ternyata juga tidak cukup dengan otokratik legalism. Kan otoriter tuh. Itu sedikit banyak ada mirip dengan Soeharto. Tapi ini rejim juga despotis. Dispute ya? Jadi praktek-praktek kekuasaan memanipulasi hukum, tapi juga dia berwajah ganda. Satu sisi ngasih BLT, tapi sisi lain naikin pajak. Satu sisi naikin seperti Ndeso begitu, tapi represi. Tangkepin para aktivis. Menembakkan demonstran. Seterhana, tapi hedon. Jadi, ini kalau dalam teori itu ada teori-teori siapa? Irving Gupen ya? Ada dramaturgi politik. Jadi wajah depannya dengan wajah belakang berbeda. Dan ini bahaya dalam konteks negara. Dan tidak hanya itu, lengkap juga rejim ini bisa dilabeli sebagai kleptokrasi. Karena korupsi memang raja lelah. Negara para maling begitu. Maling, pencuri lah. Pencuri. Itu kan di bukunya Stanlap and Rizky itu diselesaikan soal itu ya. Corruption as a system of government. Jadi itu praktek kleptokrasi itu ternyata juga bisa begitu luar biasa terjadi di eranya. Muliono. Muliono. Jadi ini lengkap seluruh label negatif dalam teman-teman para ilmuwan tentang kekuasaan. Termasuk juga ada yang nulis malah profesor. Profesor Sukidi kalau saya salah. Ini java machiavelisme. Machiavelisme Jawa. Jadi lengkap tuh. Numpuk. Autokratik legalism, kleptokrasi, despotism, machiavelisme. Dan sekarang muncul Raja Jawa. Muncul Raja Jawa. Dan yang dibut Raja Jawa bukan kita, tapi menterinya. Jadi lengkap lah. Dan dia tertawa. Dan dia tertawa. Dan itu yang menurut saya buat kesimpulan. Ini lebih berbahaya, lebih parah dari Soeharto. Karena kerusakannya sistemik. Dan jangkanya dampaknya luar biasa. Ke generasi baru. Padahal kita kan ingin misalnya kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berada. Kan ada generasi mas. Tapi berantakan semua gara-gara ini. Oke. Kang Ubet, ini kan menarik kalau kita lihat tadi. Kayak peristiwa kemarin nih tanggal 22 itu. Kayak memuncak tuh kemarin rakyat. Oh, 22 Agustus kemarin. Ya, 22 Agustus. Memuncak tuh. Karena tanpa dikomandui, serentak seluruh Indonesia masif ya. Saya lihat semua kampus dan rakyat itu bergerak. Ya. Momennya sih sebenarnya putusan MK yang hendak mau dianulir oleh balek. Momennya. Ya. Tapi kan kalau saya lihat di lapangan itu kan berkembang. Bukan sekedar itu. Bahwa ada tuntutan yang diajukan mahasiswa dan masyarakat meminta pertanggung jawaban Presiden Jokowi. Ya. Bahkan di Jogja mahasiswa di daerah-daerah itu meminta Jokowi untuk diturunkan. Kan gitu. Sehubungan dengan... Ditangkap diadili ya. Ya, ditangkap diadili. Ya, ya, ya. Ngarasinya itu. Apakah menurut Kang Ubed, ini sesuatu yang sudah bisa dibaca, ini sudah sampai puncaknya. Sehingga kalau ini tidak ditanggapi secara positif oleh Jokowi, ya, ini bisa ujung-ujungnya seperti peristiwa 98. Atau mungkin lebih parah seperti yang terjadi di Bangladesh. Ya. Peristiwa tanggal 22 Agustus kemarin. Di mana gerakan darurat konstitusi itu begitu luar biasa ya. Saya juga turun di jalan sama Pak Arun. Semuanya saya kira sama kita turun di jalan waktu itu. Karena tidak hanya mahasiswa, tapi seluruh elemen. Itu sebenarnya terjadi karena itu sebagai satu ekspresi kemuakan yang... Marah ya? ...sudah menumpuk. Karena kan selama ini, kalau kita ingat tahun 2019. Oke. Itu rezim bisa sambil merevisi undang-undang KPK. Sedemikian. Dengan gampang ya? Gampang ya. Oke. Padahal para guru besar sudah mengingatkan itu. Jangan revisi, jangan... Bilang waktu di istansi bilang, iya saya perhatikan aspirasinya. Iya. Besoknya direvisi gitu. Bahkan bernyanyakan menerbitkan perpu. Iya. Kan masih kata? Iya, iya. Dari 19 itu. Tapi akhirnya pun direvisi juga. Sesuai kemauan dia. Kemudian undang-undang cipta kerja juga sama. Bahkan banyak profesor datang. Termasuk profesor ahli lingkungan. Prof. Amin Salim dan lain. Mengingatkan semuanya. Tetap juga dia... Lakukan. Lakukan. Bahkan dengan apa... Buru-buru begitu. Iya. Waktunya orang udah mau tidur ya baru diputuskan. Kira-kira begitu. Termasuk putusan MPN 90 itu dan seterusnya. Nah, mereka rezim ini berpikir. Oh ternyata semua yang dilakukan oleh rezim itu semuanya jadi. Bisa. Lancar. Lancar aja. Gak ada masalah. Gak ada masalah. 2019 revisi KPK jalan. Cipta kerja jalan. Putusan 90 jalan. Mereka berpikir. Merubah putusan yang terbaru itu yang mau revisi undang pilkada. Itu juga akan berhasil. Karena baleginya sudah mayoritas setuju. Iya. Sudah setuju. Kecuali satu partai kan. Sudah setuju itu tinggal paripurna aja dua-dua itu. Tinggal ketok palu. Tinggal ketok. Jadi mereka itu sudah setengah mungkin sudah berpesta itu. Sudah pesta kuat. Karena undang-undang ini begitu disahkan. Kan putra makota yang kedua bisa jadi calon wakil gubernur atau calon gubernur. Iya. Yang kemarin naik pesawat jet itu. Iya. Jadi mereka merasa optimis itu akannya. Nah, kita para akademisi. Kan diskusi dengan mahasiswa dan lain-lain. Ini sudah kurang ajar nih. Sudah berlebihan. Gak bisa ditolerir. Gak bisa ditolerir. Maka kemudian muncullah gerakan itu. Dan itu memuncak. Nah. Dan berhasil. Oke. Digagalkan upaya buruk merusak demokrasi itu. Oke. Kalau kemudian praktek-praktek kekuasaan yang korup ini. Nepotis ini. KPK gak serius menuntaskan perkara ini. Saya khawatir. Gerakan yang lebih besar di tanggal 22 itu bisa terjadi. Oke. Bahkan bisa lebih masif dari peristua 1998. Bisa kayak Bangladesh ya. Bisa seperti Bangladesh. Bisa seperti Sri Lanka. Oke. Polanya kan kalau dulu kita 1998 menduduki DPR. Oke. Ini bisa jadi menduduki di sana ya kan. Kita gak tau ya. Iya. Karena poin pentingnya itu adalah pendegak hukum harus on the track. Jelas kok ini terang beneran apa yang terjadi hari ini. Kalau KPK gak menuntaskan itu saya. Apalagi ya pilkada yang penuh juga dengan kepentingan kekuasaan sentral dan lain-lain. Jadi saya kira ini ada masalah sangat serius. Kenapa ya Mulyono ini sebegitu memberikan dukungan luar biasa pada anak yang menjadi cawapres. Iya. Kemudian tiba-tiba ini undang-undang DPR kalau gak salah baru tadi malam saya baca sekilas ya. Oke. Itu mengesahkan satu rancangan undang-undang tentang. Yang di dalam ada menjelaskan tentang Watimpres. Oke. Bahwa Watimpres boleh diisi oleh mantan presiden. Saya patut dong curiga, menduga. Jangan-jangan undang dimuluskan untuk mantan presiden Mulyono itu menjadi Watimpres. Untuk bisa mengendalikan presiden berikutnya. Iya. Jadi ini parah. Jadi saya kira ayolah kita on the track di dalam melola negara gitu. Termasuk KPK. Dan kita sama civil society menginginkan Indonesia lebih baik. Bahwa hati kita ini, Bang Abraham, saya, pikiran ini kan sesuai untuk kepentingan republik. Merah putih. Kita gak punya kepentingan republik. Saya udah ASN, saya ngajar, udah rutin dan sebagainya. Ngapain lagi? Kalau kemudian kita tidak berpikir bahwa negara yang harus lebih baik. Oke. Saya kira itu. Oke, Maud, ini kan kalau kita lihat bahwa ada pelanggaran yang luar biasa. Sehingga timbulah amarah yang kemarin menguncak di tanggal 22 yang tidak bisa lagi ditolerir. Dan kalau kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan berlangsung lagi. Karena kenapa saya katakan akan berlangsung lagi? Ini ada beberapa kasus atau beberapa kejadian-kejadian yang membuat masyarakat mulai marah lagi. Misalnya kayak kemarin pesawat jet ya. Sewajit itu kan memuncak lagi tuh. Betul, betul. Terus kemudian terbongkarnya Blok Medan. Iya, betul. Terus yang ketiga kalau kita lihat dari isu yang terakhir ini, apa itu, akunnya Gibran. Oh ya, Fufu Bapak itu ya. Ya, yang menurut kita itu kan tidak layak ya dilakukan oleh seorang anak presiden. Jangan kan anak presiden, orang biasa saja tidak layak melakukan bahasa-bahasa seperti itu kan. Iya, iya. Apalagi ini orang yang pernah jadi wali kota dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Kang Ubed kalau melihat apa yang terjadi di Putra, Mahkota, Mulyono ini, memang mereka sebenarnya belum layak misalnya jadi wakil presiden atau belum layak menjadi gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Dalam kontes Gibran ini. Apakah memang tidak layak nih Gibran? Memang tidak layak sebetulnya. Kan perjalanan politik mereka kan tidak layak. Misalnya nih. Kearbitan ya? Kearbitan. Misalnya waktu mau jadi wali kota Solo. Oke. Itu kan yang PDIP aja di PDIP Solo ya. Iya. Nggak setuju kok. Akhirnya dipaksa mengalah, akhirnya kemudian jadilah wali kota dengan pemilu kepala daerah yang... Direkayasa. Direkayasa. Ada lawan-lawan boneka. Ada lawan-lawan boneka. Itu kan sudah moral demokrasinya sudah rendah. Bermasalah ada di situ. Apalagi jadi cawapres dengan putusan MK yang melanggar etika berat. Iya. Jadi, membawa dosa politik yang berat. Anak-anak Mulyono ini. Termasuk misalnya ketika pertama kota yang satunya lagi jadi ketua partai dalam hitungan yang sangat singkat. Itu nggak mungkin kalau dia bukan anak presiden. Oke. Dan itu saya langsung beriksa undang-undang. Atau ADRT-nya partai itu mas. Kan namanya partai apa gitu sih. PSI lah kita sebutin lah. Itu di ADRT-nya saya cari. Apa sih syarat jadi ketua umum partai gitu? Ternyata syaratnya diantaranya itu menjadi pengurus pusat itu wajib. Apalagi ketua umumnya. Wajib mengikuti pelatihan nasional tingkat DPP. Kardalisasi. Itu syarat ya? Syarat itu. Ini anak nggak pernah ikut. Baru jadi anggota dari beberapa hari. Langsung kemudian jadi ketua umum. Jadi, itu juga moral politik yang buruk. Rendahan lah. Bahwa kita ingin menjadi bangsa yang civilisir. Bangsa yang beradab. Jadi, menurut saya bangsa ini membiarkan dosa-dosa politik yang seperti itu. Jadi, ada semacam permisifisme ya. Oke. Dan itu bahaya. Nanti, yang saya sedih itu. Ukuran-ukuran moral bernegara menjadi sangat rendah. Oke. Orang... Jadi, jahat-jahat standar moral itu menjadi rendah? Standar moralnya sangat rendah. Oke. Dan itu berbahaya bagi Genji. Genasi Z ke bawah, genasi Elpa. Yang jumlahnya paling besar mereka. Itu dipertontonkan oleh elit dan kekuasaan. Dan oleh putra-putra mahkota. Dengan tontonan bahwa praktek kekuasaan yang tidak bermoral itu nggak apa-apa. No problem ya? Itu... Saya sedih. Oke. Ini rusak Republik ini. Ini berbahaya untuk agensi ya? Apalagi dengan memanfaatkan fasilitas sebagai putra istana begitu. Oke. Dengan mendapat banyak keuntungan. Jadi, secara tidak langsung, praktek kekuasaan hari ini, semacam, dalam tanda petik ya, mengedukasi generasi baru. Oh, bisa kok nggak bermoral bisa jadi wapres dalam konteks prosesnya ya? Iya, iya, iya. Bisa kok nggak bermoral tuh bisa kaya? Mudah kok jadi kaya tuh asal jadi anak presiden. Jadi, itu praktek buruk yang dipertontonan kepada generasinya. Oke. Sementara Genji, susah cari pekerjaan sekarang. Yang tadi saya sebut, 9,89 juta generasi Z menganggur. Jadi, kontras gitu. Dan gap ya? Iya. Ini bencana lah buat bangsa ini sebetulnya. Oke, Kang Ubed. Kalau begitu, menurut kacamata Kang Ubed nih, sebagai sosiolog politik nih Kang Ubed, layak nggak Gibran dilantik? Atau secara legitimasi seharusnya dia dibatalkan pelantikan? Sebetulnya sih, secara sultan sih ya. Tidak layak. Tidak layak ya? Tidak layak. Karena prosesnya tadi. Ada proses hukum? Ada pelanggaran etika beratis itu. Ada pelanggaran hukum ya? Iya. Kemudian yang kedua, ya kalau KPK serius, yang bersangkutan kena juga itu. Karena kan waktu yang tadi saya laporan 2 tahun setengah lalu itu. Ada ketiga. Ternyata ada nama Gibran di situ. Kan KPK membantah begini, sebetulnya jurubicaranya ya. Saya nggak tahu juga tuh kenapa jurubicaranya jadi kaya gitu. Jadi jurubicaranya Gibran? Iya, jadi jurubicaranya. Bukan jurubicaranya KPK, tapi jurubicaranya. Istana? Istana. Tanah Petik ya? Iya. Jadi dia bilang laporan saya nggak ada pejabat negara. Waduh. Nggak ada pejabat negara. Ini nggak baca ini. Iya, iya. Nggak baca. Di laporan saya tuh jelas pejabat negaranya banyak. Iya. Satu di situ ada Gibran. Waduh itu masih jadi waduh kota. Sekarang bagus dia menjadi komensaris utama. Oke. Kemudian ada, ada Kaisang. Iya kan. Kaisang itu bukan pejabat negara, seorang pribadi. Tapi dia anak pejabat negara. Iya, iya. Ayah dari Gibran dan Kaisang adalah pejabat negara, Presiden Jokowi. Ada duta besar pejabat negara. Itu semua ada hubungan dengan pejabat negara. Bagaimana mungkin jurubicara KPK waktu itu ya, mengatakan bahwa tidak pejabat negara. Itu saya gelang kepala ini nggak beres. Jadi kan ditertawakan oleh publik jadinya. Ini KPK bicara tanpa dasar gitu loh. Berubah ya jadi jurubicara. Jadi jurubicara istana jadinya. Ya saya makin berhatiin lah Bang. Apa harapan kamu Batsi sebenarnya? Harapan saya sih sebetulnya kan sederhana ya Bang. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa besar. Salah itu ciri bangsa besar adalah civilized. Civilized. Keberadaban negara itu ditentukan oleh sebesar negara itu menegakkan hukum. Ada supremasi hukum. Ada equality before the law di situ. Ada demokrasi yang berkualitas. Ada pemerintahan yang prakteknya good governance dan clean governance. Itu yang kita inginkan. Dan apa yang saya lakukan? Itu bukan kebencian personal. Tapi kebencian pada praktek kekuasaannya. Beri laku kekuasaannya kita menci. Bukan personalnya. Bukan personalnya. Jokowi sebagai presiden itu problem. Kemudian Kaisang sebagai anak presiden itu problem. Kaisang pribadi kita tidak personal. Kaisang pribadi personalnya manusia kan. Tapi dia anak presiden. Itu yang jadi personal. Ibran anak presiden. Kehayang Ayu anak presiden. Bobi menantu presiden. Itu persoalannya. Itu persoalan. Karena posisi presiden itu menyangkut 270 juta rakyat. Nasib orang banyak. Jadi itu yang kemudian membuat saya bergerak. Nah harapan saya ini mesti dievalusi secara mendasar. Dari mana? Dari KPK. Jadi intinya sekarang bola ada di KPK. Bola ada di KPK. Jadi berani tidak KPK untuk menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan Kang Ubet dua setengah tahun yang lain? Kalau KPK tidak berani. Tidak melakukan upaya-upaya yang sangat serius. Saya kira saya boleh mengatakan. Jangan salahkan rakyat. Jika ada sesuatu yang membuat situasi ini menjadi luar biasa. Saya kira itu. Menarik netizen apa yang disampaikan Kang Ubet ini. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya. Mengedukasi kita dan menuntun kita untuk menemukan keadilan yang ada di depan mata. Yang selama ini kelihatannya kita tidak melihatnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya.